Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaat lagi dengan Azma channel 87 Tutorial perbaikan para tanpa rumah tangga Dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe Dan yang sudah menonton video ini Saya adakan semoga teman-teman semua Selalu diberi kesehatan saja Semoga diberi keselamatan selamat Dan juga selalu diberi rezeki Yang harap barokah Serta bermanfaat amin Allah Oke teman-teman Untuk kali ini saya akan Berbagi pengalaman ya Kepada teman-teman semua Tentang masalah magicom yang mati total Jadi untuk magicom yang mati total Yang disitu putus thermofuse Ataupun sekeningnya Itu ada empat sebab Empat penyebab Itu yang kebanyakan Yang sering terjadi Mengakibatkan Thermofuse putus Ada empat sebab Yang disitu harus teman-teman pahami Apalagi untuk teman-teman pemula Itu harus tahu penyebabnya apa Kalau thermofuse putus Cuma diganti ini saja Langsung bisa nyala Akan tetapi Bila penyebabnya tidak Dicari Tidak diperbaiki Maka Thermofuse akan putus kembali Karena teman-teman juga harus tahu Fungsi dari thermofuse itu sendiri apa Ini fungsinya untuk pengaman magicom Bila penan-teman Bila penanak ya bermasalah Alias penanak tidak bisa berhenti Panas terus Maka thermofuse putus Ini yang memutus Aliran listrik Masuk ke elemen penanak Kenapa? Karena Kalau elemen penanak ini Panas terus Maka Ini bisa akan meleleh Kalau sudah meleleh Tentunya tidak bisa digunakan kembali Ataupun diperbaiki Oke teman-teman Untuk Ya Untuk yang pertama Yang pertama yang sering terjadi Ya Penyebab putusnya Thermofuse ataupun Ya Putusnya termofuse ataupun segering Yang mengakibatkan mati total Yang pertama adalah Otomatis magnetnya ini Bila otomatis magnetnya ini Bermasalah Artinya tidak normal lagi Ketika nasi sudah matang Ini tidak bisa digunakan Tidak bisa naik ke atas Maka tentunya Penanasi Elemen penanak nasi ini Akan panas terus Dan menyebabkan Thermofuse putus Itu adalah Penyebab yang pertama Contohnya Seperti ini Ini adalah Ya Otomatis magnetnya Yang pengah Yang ada pilnya Ada yang kaki dua Ada yang kaki tiga Kalau sudah seperti ini Ya tentunya harus Dikanti ya Karena harganya pun Juga cukup murah Kalau di toko Kisaran 10 ribunan Ya mungkin Beda daerah Beda harga ya Kalau di online kan Sekarang kan murah-murah Ini yang pertama Kemudian Untuk penyebab yang kedua Ya teman-teman Lihat bagian Tuasnya ini Ini serat Apa tidak Kalau ternyata ini serat Ya Misalkan ini sudah diganti Dengan yang baru Teman-teman tinggal Coba Ini diturunkan Apakah bisa Naik ke atas lagi Ya Kalau ternyata Diturunkan seperti ini Dan nyantol Tidak bisa naik ke atas Maka Ini juga Menjadi penyebab Putusnya termodius Karena apa Karena kalau ini Ditekan ke bawah Ya Posisi tidak ada pansi Ini tidak bisa naik Ya Maka ketika Buat masak Ya Ketika buat masak Seperti ini Ketika ini sudah Diturunkan ke bawah Untuk buat masak Posisi cook Dan ketika nasi sudah matang Ini tidak bisa naik Karena Karena serat Ya Tentunya ini harus Dikasih oli Dikasih pelicin Ini harus lancar Ini juga bisa Menyebabkan Ya Putusnya termodius Karena Elemen penanak Tidak bisa Pindah ke waram Meskipun Posisi Ataupun keadaan Nasi sudah matang Sehingga Elemen penanak Elemen penanak Ini panas terus Dan termofius Pastinya akan Putus Yang berakibat Mati total Itu penyebab Yang kedua Kemudian Penyebab yang ketiga Ini Ini juga Sering terjadi Ini teman-teman Harus pahami ya Ya Di bagian sini Teman-teman Buka Di bagian sini teman-teman Ini ada Ya Ada Dua buah kabel Yang menghubungkan Ke Elemen Penghangat Elemen tutup Ini yang menuju Ke elemen tutup Kalau misalkan Di sini Ditukannya ini Putus Teman-teman ya Misalkan di sini Putus Ya Kita putus saja Teman-teman Sebagai contoh Ini putus Karena posisinya Di Ya Di engsel ini Karena kejepit Kemudian putus Dan ketika ini putus Dan ini menyambung Atau shot Nah seperti ini Ketika posisi Tersambung Seperti ini Ya Di sini Maka ini juga Bisa menyebabkan Ya Nasi gosong Termofus Termofus putus Atau persikiran putus Dan mati total Kalau posisi Seperti ini Teman-teman Maka Ya Ini Meskipun pada Posisi Warm Ya Yang menyala Atau yang panas Tetap akan Elemen penanak Meskipun ini Tidak diturunkan Ke bawah Maka Elemen penanak Akan panas Ya Kita buktikan Perbedaan Antara ini Shot Seperti ini Shot Tersambung Seperti ini Dan tidak Kita Ini kita lepas dulu Teman-teman ya Kita lepas Tapi ini jangan dipegang Karena ini Nyetrum Ya Kita Seperti ini saja Ini tidak Tersambung Ini Biar aman Akan saya Kasih Membungkus dulu Teman-teman Biar nanti Tidak Membahayakan Ini untuk Uji coba Biar teman-teman Biar teman-teman Paham Biar tidak gagal Ketika memperbaiki Majikom Ya Ini saya bungkus Seperti ini Biar aman ya Ini posisi Normal ya Tidak tersambung Artinya Tidak Shot Antara Kabel Yang menuju Ke elemen tutup Ya Kita Nyalakan Kita Colakan Ke listrik Posisi Warm Tanpa Panci Panci tidak ada Posisi Menghangatkan Nah Ini Kalau Ini tidak Tersambung Artinya Tidak Shot ya Misalkan ini normal Ini yang Menyala Magic Warm Ataupun Menghangat ini Yang normal Seperti ini Ketika diturunkan Baru yang Menyala Untuk Cooknya Tapi Ya Kita Bedakan Kita Coba Ketika Ini Disambung Ketika Dua Kabel Ini Tersambung Ataupun Shot Seperti ini Ya Biasa Terjadi Disini Putus Kemudian Ini Menempel Ya Bagaimana Reaksi Dari Lampu Indikatornya Lampu Indikator Yang Mana Ini Sudah Tersambung Kita Coba Kita Colokkan Nah Padahal Ini Posisi Warm Tapi Yang Menyala Cooknya Nah Yang Menyala Cooknya Padahal Posisinya Ini Posisi Warm Tidak Diturunkan Kebawah Ya Kenapa Ini Bisa Terjadi Karena Disini Kabel Yang Menuju Elemen Tutup Ini Putus Kemudian Menempel Ataupun Shot Ini Juga Bisa Menjadi Penyebab Putusnya Thermofius Karena Apa Karena Kalau Posisi Seperti Ini Meskipun Nasi Sudah Matang Maka Yang Menyalak Akan Tetap Elemen Penanak Nah Indikator Cook Bertanda Elemen Penanak Tetap Panas Ketika Panas Nasi Gosong Thermofius Putus Dan Mati Total Itu Penyebab Yang Ketiga Kemudian Penyebab Yang Keempat Kita Contohkan Yang Lain Teman Teman Kita Singkirkan Dulu Ini 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 Adalah Penyebab Yang Keempat Biasanya Teman Teman Ini Yang Serum Terjadi Disini Saklarnya Ini Ini Tidak Berfungsi Atau Alias Rusak Ini Saklar Yang Memindah Memindahkan Dari Cook Ke Warm Dari Memasak Ke Penghangat Ini Yang Memindahkan Kalau Ini Tidak Berfungsi Dengan Normal Maka Sudah Waktunya Matang Tidak Bisa Pindah Ke Penghangat Tidak Bisa Pindah Ke Warm Ini Juga Menjadi Penyebab Jadi Keempat Itulah Yang Sering Terjadi Menjadi Penyebab Thermofius Putus Yang Sehingga Mengalami Mati Total Jadi Teman Teman Harus Pahami Agar Nanti Ketika Memperbaiki Mejikom Tidak Gagal Kalau Cuman Diganti Thermofius Saja Diganti Sikrinya Saja Tanpa Mencari Penyebab Dari Putusnya Thermofius Maka Tidak Lama Kemudian Thermofius Akan Putus Kembali Mungkin Itu Tadi Empat Penyebab Yang Sering Terjadi Itu Yang Sering Saya Alami Yang Menyebabkan Mejikom Mati Total Thermofius Ataupun Sikrin Putus Mungkin Sebenarnya Masih Banyak Penyebab Penyebab Yang Lain Tapi Itu Agak Langkah Dari Keempat Yang Sering Terjadi Yang Menyebabkan Thermofius Putus Mati Total Mungkin Cukup Sikan Dari Azim Hacin 87 Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Belum Paham Bisa Nanti Ditanyakan Di Kolom Komentar Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh